Meski diberitakan akan diperiksa pekan ini, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan hingga saat ini belum menerima surat panggilan dari KPK terkait suap kegiatan hulumigas di SKK Migas. Sebelumnya KPK menyebutkan akan memeriksa Jero Wacik pekan ini setelah terlebih dahulu memeriksa Sekjen Kementerian ESDM Waryonokarno. Jero mengatakan dirinya tidak akan menghindar jika dipanggil KPK. Jangan kalau-kalau lah, gini-gini. Gini, kita kan sudah saya sampaikan kita ikuti aturan hukum. Jadi karena sudah semua proses hukum, kita hormati apa yang dilakukan oleh KPK. Jadi saya punya keyakinan bahwa itu semua kredibel.